Halo semuanya, terima kasih telah menikmati presentasi ini. Nama saya Wahyudin, dan saya istri fisik dari Fakulti Sains. Saya minta maaf untuk tidak menunjukkan rambut saya di video ini karena alasan personal. Namun, saya senang untuk berbagi pengetahuan saya tentang lensa dengan Anda. Dan sekarang, kita akan menjelaskan rambut yang berbeda, prinsip mereka, dan aplikasi mereka dalam hidup sehari-hari. Mari kita masuk ke dunia rambut dengan rambut dan menemukan kemampuan mereka yang menarik. Untuk yang pertama, apa adalah lensa? A lensa adalah objek transparan yang tipikal dibuat dari material seperti kaki atau plastik. Fungsi ini utama adalah untuk berinteraksi dengan light, entah dengan menggabungkannya, fungsinya, atau menyebabkannya berdifat. Ketika light menggabungkannya dengan lensa tersebut, ia menghadapi fenomena berbagai fenomena optik, menyebabkan reaksi yang menggabungkannya, yang menggabungkannya dengan jalan rambut yang berbeda. Ini kemampuan untuk menggabungkan lensa yang berbeda, esensi dalam rangkaan yang berbeda, dari fotografi dan mikroskopi ke korektif airware dan astronomikal teleskop. Dengan memahami prinsipan fundamental lensa, kita bisa menghargai kemampuan mereka dalam bentuk atau persepsi dan menggunakan light di dunia rambut yang berbeda. Types of Lens Lens come in different types, each with its own unique characteristic and function. One common type is the convex lens. Convex lens have a curved surface that bulges outward and they are thicker in the middle. They are known for converging light rays and bringing them to a focal point. Convex lens are commonly used in cameras, teleskop, and magnifying glass to produce clear, magnified image. On the other hand, we have concave lens. Concave lens have a curved surface that curve inward and they are thinner in the middle. They cause light rays to spread out or diverges. Concave lens are commonly used in eyeglass to correct vision problems, like near-side thickness. They help in dispersing light before it reaches the eye, allowing for clear vision. understanding the different types of lens is important as it enables you to choose the right lens or specific application and utilities, their unique properties effectively. Convex lens in cameras get and focus like playing a vital role in photography and videography. E-glas. Corrective lens in eyeglass address vision problems, like near-sick thickness or fair-sick thickness. Mikroskop Lens di mikroskop memiliki objek kecil yang menjelaskan detail, observasi, dan analisis. Dalam penyelesaian, Lens adalah objek transparan yang bergabung, fokus, atau bergabung. Mereka berdiri dari berbagai tipe seperti penyelesaian dan penyelesaian. Lens memiliki aplikasi di setiap kehidupan, termasuk kamera, eyeglass, dan mikroskop. Penyelesaian mereka untuk menjelaskan tempat yang penting dalam mengubahkan pengalaman visual kita dan menjelaskan penyelesaian scientific discoveries. Dan ya, saya ingin menjelaskan penyelesaian hati saya kepada semua penyelesaian yang telah menjelaskan presentasi ini. Dan saya ingin meminta maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan informasi, sepertinya saya masih dalam proses penyelesaian. Saya sangat menghargai waktu dan penyelesaian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi. pagi kalian! Terima kasih belembang!